Seorang ibu rumah tangga di Garut, Jawa Barat menjadi tersangka lantaran membuat laporan polisi palsu. Tersangka berinisial IS itu mengaku menjadi korban begal dan kehilangan uang 1,1 miliar rupiah. IS ditangkap bersama temannya berinisial MM. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena membuat laporan palsu. Mereka mengaku menjadi korban begal di kawasan desa Cibodas, kecamatan Cikajang, Garut, Jawa Barat. Dalam laporannya, kedua tersangka mengaku dibegal 3 orang dan dirampas motornya yang berisi uang 1,1 miliar rupiah. Namun setelah diselidiki, polisi menemukan sejumlah kejanggalan hingga akhirnya laporan palsu itu terungkap. Para tersangka pun terancam 7 tahun penjara. Tidak dibegal atau tidak terjadi sebuah tindak pidana pembegalan. Memberikan laporan atau keterangan palsu kepada pihak kepolisian dengan alasan katanya terlilit oleh hutang. Terima kasih telah menonton!